Berhubung karena kita pada selatan, cukup banyak sosial, ya saya baru sekejap. Nah, ketika masa pandemi sudah tidak bisa berhati, kita lagi dengan dunia ini, apa saja kejauh ini? Karena kita sudah mulai beralih profesi kemarin. Begitu pandemi, kebetulan saya dasarnya dagang atau warung, saya ajak keluarga, saya jualan nasi jeprek, saya jualan nasi goreng, jualan min, numpang, kita kelima orang, begitu-beginya, ini ada problem di orang-orang. Allah maafsar, kita saat ini kita sudah kembali ikhli dengan positif ini, bisa lagi kita berhati-hati dalam positifnya, bagulah. Kita sudah selalu bercerita bagaimana perjuangan lem untuk dalam dunia seni. Kita juga ingin tahu nih, sebelum lem muncul dalam dunia seni di tahun 90-an, main depan untuk, Sejak da, kemudianya, bekerjaannya apa? Bawah pinil, buah pinang. Saya cari sambil dengan harga per biji sekian, sebuah kata keuntungan, sampai tahun ini serta saya sekretah sendiri. kalau itu meskipunnya, saya saat ini sudah meninggal, bapak nomor 1 tahun yang meninggal dari ukuran kejadian yang lalu dari SD, Min, Ensen, SMA, setelah SMA tambah, saya merantol merantol, dalam artinya saya punya kerja, merantol ke Lok Smawe, itu ketolak saya itu, tahun 90 ketolak saya luar biasa selamat menikmati, akhirnya saya ketemu dengan rekan musisi, diajaklah saya bergabung di sebuah video Cunda Cunda itu adalah di Kota Lok Smawe, itu adalah saya bego kira semua platform media sosial itu kalian buat, mau kegiatan pribadi, mau kegiatan orang saya ambil ini ya, karena seperti iklan loko, orang bilang gini, kehidupan lu adalah konten gua gunakan aja, alpnya yang penting berbuat lu, jangan kaku tapi, Pak Aridan, ada berita unik, apakah unik, apakah netik, apakah unik dulu saya, saat diajak oleh orang, atau satu group board, atau satu group band saya, saya tidak pernah membayangkan dan menanyakan berapa honor saya itu, entah memang itu jiwa saya, atau itu memang apa sikap, atau gimana anak-anak atau saya itu, tapi anak-anak sekarang, begitu kita aja untuk nyanyi, berapa honor saya, Pak ini yang saya pikir, tapi kalau dulu, kalau saya tanya, padahal dengan kita tidak menanyakan berapa honor dengan kerja kita lebih, apa namanya, lebih ikhlas, atau apa yang bahasanya pihak perusahaan, atau pihak pemilik son, atau bank, gaji kita misalnya 200 tapi, tanpa ketahuan kawan-kawan saya, ada kebukusi di bawah media lagi, Pak Aridan berjaya kekuasaan dia, ya tapi anak-anak sekarang tanya, aduh, bahwa anak-anak gimana ya, wajah begitulah, perbedaannya anak-anak sekarang yang mau menjadi seniman dengan orang-orang yang diundi nah ini perlu di, apa namanya, perlu dipahami bahwa, orang akan menghargai kita ketika kita, kita memiliki ilmu lebih kepada orang, namun ketika kita belum memiliki pengalaman, belum memiliki apa, karya apapun jangan pernah sekali kalian meminta harga, belajar, atau ikuti aja dulu, suatu saat, orang akan melihat sejauh mana kemudian kita terhadap pekerjaan kita betul, 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 betul dulu kami itu juga banyak 7500 itu sekali main itu sekali main 2 tahun ya menjadi seorang seniman menjadi seorang lawak itu, itu ada cerah dan apa yang harus saya dapat siap yang selesai yang selesai ya karena kita tertawa audisi seniman Aceh dari Raja Datuk Aceh yang saya katakan sekarang ke Raja Datuk terlebih awal ibu warna ee donat masak ee rohani jupa termenuh surah kaya terus lagi ee cerota beliau atau orang itu sangat seniman saya apa lagi teriguar ada ada cara tidak untuk menjadi seorang kerana caranya dipyel baginya mana sih misalnya kita kan seorang tidak butuh syarat yang diminta oleh Tufa'a kita melihat sesuara Kalau sudah kita pakai, kita sudah buat taskah, itu harus ada cara, dia harus bisa anti. Mungkin segitulah cerita singkat, cerita mincang malam dengan salah satu seniman senior. Kita akan bersambung lagi di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mati. Ya. Komen. Kita belum sedang itu. Alah, lemah kali.